Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di sesi kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Cerita ini berjudul Tiga Malam di Rumah Sakit Cerita ini ditulis oleh Ad Tiuseta Bagi teman-teman yang belum follow twitternya beliau Silahkan di follow Biar teman-teman bisa membaca treat-treat dari beliau Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama kita ke ceritanya Cerita ringan request dari beberapa pembaca Yang membutuhkan penggambaran dari kejadian yang sempat viral Cerita ini terinspirasi dari video yang sempat viral Di TikTok Rumah Sakit Terbengkalai Terminal-terminal yang turun pati Teriakan Kernet Bus membangunkanku yang sudah terlap sepanjang perjalanan Dari Bandung ke sebuah kota di Jawa Tengah Pati Bang Teriaku memberi syarat kepada Kernet Bus Dan mempersiapkan barang bawaanku Bukannya tanpa alasan aku melakukan perjalanan jauh Dari Bandung ke kota kecil Di Jawa Tengah ini Sebuah kabar dari temanku yang sudah lama dirawat di rumah sakit Membuatku menyempatkan diri untuk menjenguknya Menjelang malam Pist antar kota yang kunaiki segera menurunkanku Di sebuah terminal Dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi Wajar saja, bis yang kunaiki tersebut adalah bis jurusan ke Jawa Timur Mereka masih harus mengejar trayak mereka untuk sampai di tujuannya sebelum subuh Sesampainya di terminal, aku mencoba menelpon temanku Ardi Sayangnya, tidak ada jawaban Mungkin saja kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuknya untuk mengangkat telponku Untung saja sebelumnya, Ardi sudah memberi ancar-ancar kendaraan umum Yang harus kunaiki Untuk menuju rumah sakit Tempatnya dirawat Mas, lewat rumah sakit kan? Tanya aku pada salah seorang supir angkot Yang ngetem di terminal Rumah sakit mana mas? Supir itu berbalik bertanya kepadaku Aku kembali mencoba membuka pesan Yang dikirimkan oleh Ardi Namun yang tertulis hanya arah ke rumah sakitnya saja Sepertinya dia lupa menuliskan nama rumah sakit Tempatnya dirawat Pokoknya rumah sakit yang dilewati angkutan umum ini mas Nanti saya kasih tahu kalau sudah sampai Jawabku dengan percaya diri Setelah penuh, mobil angkutan umum yang sedari tadi ngetem berangkat meninggalkan terminal Aku memperhatikan satu persatu bangunan di jalan yang dilewati Agar tujuanku tidak terlewat Sampai akhirnya Aku melihat sebuah rumah sakit Yang cukup besar dari kejauhan Mas, mas Stop sini mas Ucapku Menghentikan angkutan umum yang kunaiki Lah mas Tanya supir angkutan umum itu Namun aku tidak mengerti maksudnya Maaf mas Saya orang Bandung Tidak mengerti bahasa Jawa Ini ongkosnya mas Nuhun Balasku sambil segera meninggalkan angkutan umum itu Dengan membawa semua bawaanku Aku berjalan sedikit Hingga tepat berada di sebuah bangunan rumah sakit Yang cukup kuno Pahaya si Ardi Kenapa gak pilih rumah sakit yang bagusan Pikirku Suasana sepi sangat terasa di luar rumah sakit Terlihat dari jauh penerangan di bangunan itu Sangat tidak memadai Sebenarnya aku ragu untuk masuk Namun karena sudah terlanjur sampai ke sini Aku memutuskan untuk melanjutkan Lorong rumah sakit terlihat begitu sepi Seperti tidak ada pasien atau petugas Langkah kakiku terhenti di hadapan meca resepsionis Yang cukup tinggi Punten Permisi Teriaku mencari petugas Yang seharusnya berada di sana Permisi Berkali-kali aku berteriak Namun tidak ada seorang pun Yang mengampiriku Aku menunggu sambil memperhatikan sekitar Perlahan aku tersadar Tidak ada satupun lampu di ruangan ini Yang menyala Semua penerangan berasal dari lampu luar Yang masuk melalui cendela Seketika aku merasa ada yang tidak wajar Udara dingin mulai merasuk ketuguku Dan membuat puluh kuduku merinding Segera aku mengangkat barang-barang bawaanku Dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini Selamat malam mas Ada yang bisa saya bantu Belum sempat melangkah Muncul seorang perawat rumah sakit berdiri Tepat di belakangku Saat aku menoleh Eh Iya suster Saya mau menjenguk teman saya Ucapku padanya Suster itu berjalan ke belakang meja Seolah siap melayaniku Nama temannya siapa Biar saya cek Tanya suster itu Ardi Nama teman saya Ardi Sus Ucapku Tidak ada yang namanya Ardi Yang dirawat disini mas Mohon maaf Jawabnya tanpa mencoba mengecek berkas apapun Lah Gak mungkin Sus Dia bilang ke saya Dia dirawat disini Protesku yang merasa kecewa Pada pelayanan suster itu Ia bahkan tidak memastikan namanya Di berkas rumah sakit itu Tidak ada pasien yang namanya Ardi Jawab suster itu sekali lagi Dengan mukanya yang jutek Ini lusus Ardi yang ini Aku memaksa suster itu Melihat foto Ardi Yang terdapat di handbongku Suster itu hanya melihat Dan masih kuku Dengan yang ia sampaikan Oh Mas Ardi yang itu Dia dirawat di ruangan Melati mas Ayo saya antar Tiba-tiba Salah seorang suster muncul dari belakangku Suster yang satu ini Terlihat lebih ramah Kami berjalan menuju ruangan Melati Dengan melewati lorong rumah sakit Yang lebih gelap Dengan meninggalkan suster jutek itu Yang masih memusatkan Tatapannya kepada aku Sus Matilah ampu ya Kok gelap-gelapan begini Tanya aku yang bingung Dengan minimnya lampu Yang menyala di rumah sakit ini Iya mas Efisiensi Jawabnya Dari lorong rumah sakit Aku melihat beberapa kamar Yang terbuka Walaupun dari luar terlihat sepi Tapi ternyata Di kamar-kamarnya terdapat banyak pasien Yang menurutku cukup aneh Salah satu yang menarik perhatianku Adalah pasien wanita kurus Berambut panjang Bukannya tidur diranjang Pasien ini malah merayap di lantai Dengan rambut panjangnya Yang acak-acakan Dan baju pasien Yang telah terkena noda darah Ketika matanya melirik ke arahku Aku segera mempercepat langkahku Agar tidak terlihat sedang memperhatikannya Tidak hanya itu Lain dengan kamar sebelumnya Yang sepi Kamar berikutnya tertutup Namun terdengar suara rame Seperti pintu yang tertubruk berkali-kali Sekilas dari celah kaca ruangan tersebut Terlihat pasien itu Melompat-lompat menubrukkan dirinya ke pintu Nah Disini mas Ruangan melati Temen masnya dirawat disana Saya lanjut dulu ya Ucap rawat itu Yang segera meninggalkanku Permisi Ucapku sambil membuka pintu ruangan itu Namun tidak ada seorang pun disana Hanya dua buah kasur pasien Tanpa ada yang meniduri Sus Kok kosong ya ruangannya Tanyaku pada perawat tadi Yang ternyata sudah tidak terlihat Dari pandanganku Aku mencoba masuk ke ruangan itu Dan mencari tahu Ardi Ardi Aku memanggil temanku Yang menurut informasi itu Ada disana Suara pintu dari kamar mandi terbuka Dan dari sana terlihat Sosok manusia Yang mirip dengan yang kutunjukkan Pada perawat di depan tadi Eh Bener dirawat disini kamu Kirain aku nyasar Ucapku yang sudah merasa lega Melihat temanku Berada disana Iya Gimana perjalanan Lancar Tanyanya sambil kembali ke ranjang Lancar Kamu gimana Udah baik kan Jawabku sambil menanyakan Kedaanya juga Sudah lumayan Terima kasih Sudah jauh-jauh kesini Jawab Ardi Santai aja Maaf Baru bisa jenguk Itu Kasur sebelah Ada yang nempatin gak? Tanya aku yang berharap Bisa menumpang tidur Di kasur sebelah Ada Biasa pasiennya baru kembali ke kamar Nanti malam Jawabnya dengan suara yang semakin lemas Ya sudah Kamu istirahat Aku numpang gelar tikar disini ya Ardi hanya membalas Dengan menganggu Melihat Ardi dengan wajah yang pucat Aku tidak lagi mengganggunya Segera aku membereskan barang-barangku Dan bersiap untuk istirahat juga Tepat di sebelah kasur Ardi Aku menggelar tikar Yang berbatasan langsung perbatasan Dengan gorden Yang menjadi pembatas dengan kasur sebelah Tak lama setelahnya Rasa lelahku membuatku semakin muda Untuk tertidur Sayup-sayup terdengar langkah kaki Dari luar ruangan Suara pintu dibuka Menyusul setelahnya Aku tetap nyaman Dengan tidurku Dan berpikir itu adalah pasien sebelah Yang sudah kembali Dan benar Suara kasur yang diisi oleh seseorang Terdengar di sebelahku Ketika hari semakin malam Tidurku terganggu Dengan suara dari kasur sebelah Yang terdengar serak Suara itu terdengar makin sering Dengan diselingi tawa-tawa kecil Aku yang merasa terganggu Segera memaksa untuk membuka mata Dan memeriksa asal suara itu Sayangnya Hal itu membuatku segera menyesal Tepat di hadapanku Di kolong kasur Ardi Sosok makhluk terbungkus kain kafan Dengan gumpalan kapas Yang menutup hidungnya Menatap ke arahku dengan kulit Yang sudah membusuk Pocong Ardi Pocong Ucapku yang segera berdiri Mengambiri Ardi Namun sekali lagi Ardi tidak terlihat Di tempat tidurnya Aku yang panik Segera mencari keberadaan Ardi Dengan menyebabkan gorden pasien sebelah Namun bukan Ardi Yang kutemukan Melainkan Sosok makhluk kerdil Meringkuk Dengan bisul di seluruh tubuhnya Sedang mengunya sesuatu Yang berbentuk seperti ayam hidup Dengan darah yang berjajaran Tolong Ardi Teriaku yang bersiap berlari keluar Namun tertahan Oleh suara dari belakangku Apaan Masih ngantuk nih Tiba-tiba suara Ardi Terdengar tepat di tempat tidurnya Yang sebelumnya kosong Lah Tadi kamu kemana Itu ada pocong di kolong Ada setan di kasur sebelah Teriaku masih panik Pocong mana Gak ada tuh Balas Ardi Yang segera mengecek kolong kasurnya Dan memang tidak ada apa-apa di sana Mimpi kali Udah tidur lagi Ngantuk nih Jawab Ardi Yang segera kembali tidur Sekali lagi aku mengecek kasur sebelah Dan memang tidak ada apapun di sana Dengan jantung yang masih berdeguk Aku memaksakan diri Untuk tertidur lagi Pagi mulai datang Matahari masuk melalui cendela Menerangi seluruh ruangan Namun sepertinya Aku bangun kesiangan Ardi tidak ada di kasurnya Mungkin saja ia sedang jadwal check up Atau melakukan pemeriksaan Setelah menunggu cukup lama Aku memutuskan meninggalkan Ardi Untuk mencari makan di luar Berbeda dengan semalam Rupanya rumah sakit ini Cukup terang Di siang hari Namun tetap saja sepi Mungkin memang tenaga medis di sini Banyak diperbantukan di rumah sakit lain Yang sedang membutuhkan bantuan tenaga Untuk menanggulangi pandemi Kota Pati Memang cukup kecil Aku berkeliling menghabiskan waktu Sebelum berencana kembali ke rumah sakit Cukup lama waktu Kuhabiskan untuk menemukan kuliner favorit Di kota ini Yang bernama Nasi Gandul Rasanya lumayan puas Ketika aku berhasil menemukannya Tanpa terasa Adan Mahrib terdengar Dari Masjid Agung Di sebelah barat Alun-Alun Pati Aku mampir sebentar Ke sebuah warung di dekat sana Memesan nasi bungkus Untuk dimakan malam nanti Di rumah sakit Mobil angkutan umum berwarna biru Menurunkanku lagi Tepat di depan rumah sakit Kali ini aku tidak canggung Aku berjalan melalui Lorong yang gelap Seperti semalam Dan memasuki ruang melati Tempat Ardi dirawat Tapi Ardi belum juga terlihat Di tempat tidurnya Sambil menunggu Aku menghabiskan makanan yang kubawa Dan membersihkan diri Di kamar mandi pasien Baru saja masuk beberapa menit Suara ketukan pintu terdengar dari luar Ardi ya? Iya sebentar Jawabku Sekali lagi suara ketukan terdengar Kali ini lebih keras Iya sabar Merasa tidak nyaman Aku segera mengeringkan badanku Memakai baju Dan membuka pintu kamar mandi Namun tidak ada siapapun di kamar itu Aku mencari ke seluruh sudut ruangan Tidak ada tanda-tanda ada orang Yang berada di sini Ardi pun tidak ada Berjam-jam aku menunggu hingga larut malam Dan tanpa sadar mulai tertidur Terdengar suara cukup ribut dari luar Membuka pintu Seperti mengantarkan seseorang Setelah mereka pergi Aku mencoba duduk Melirik ke kasur Dan kulihat Ardi sudah tertidur Di kasurnya Melihat hal itu Aku segera meneruskan tidurku Suara ketukan keras kembali mengganggu tidurku Kali ini berasal dari luar Aku tidak menghiraukannya Dan kembali tidur Namun ketukan itu Terdengar semakin keras Dengan tawa anak kecil Setelahnya Aku memaksa untuk terbangun Dan membuka pintu Dan lagi Tidak ada orang di luar Namun sekelebat Terlihat sosok bayangan anak kecil Yang bersembunyi Pintu ku tutup Dan bersiap kembali tidur Tapi sekali lagi Suara ketukan keras Terdengar dari luar Aku mulai kesal Dan segera berlari Membuka pintu Terlihat sosok anak kecil berlari Menuju lorong Seolah meledek Aku berlari kecil untuk mengejar Namun sosok mereka menghilang Tepat di depan kamar Di lorong yang gelap Suara seperti besi dimainkan Terdengar dari dalam sana Aku mencoba mendekat Dan memeriksa Namun yang terlihat Membuatku terjatuh Tanpa dapat berkata apa-apa Pasien yang kulihat Saat menuju ke kamar arti Kini merayap terbalik Di langit-langit kamar itu Dengan lidah panjang Yang menjulur ke bawah Menyadari keberadaanku Makhluk itu merayap turun Dan segera mengejarku Di tengah gelapnya lorong malam itu Aku menguatkan kakiku Untuk berlari kembali ke kamar Samar-samar suara langkah kaki Dan tangan Mencoba mengikuti dari belakang Suara cekikikan anak kecil Terdengar sepanjang lorong Menuju kamar arti Sesampainya di kamar Aku segera menutup pintu rapat-rapat Melihat arti yang masih tertidur Aku memutuskan untuk tidak membangunkannya Dan mengambil sarungku Untuk menutupi tubuhku sepenuhnya Masnya bukan orang sini ya Tanya pemilik warung Sambil menyiapkan pesananku Bukan bu Saya dari Bandung Jawabku Wah jauh ya Nginep dimana Ibu itu menyerahkan Sepiring nasi sayur pesananku Bersama segelas kopi Yang menjadi syarat wajib Untuk memulai pagiku Itu di rumah sakit bu Sambil nemenin temen saya Yang dirawat disana Jawabku lagi Ibu itu terlihat bingung Bukannya rumah sakit itu Udah ditutup Memangnya masih beroperasi Dengan raut mukanya Yang penasaran Ia mengambil posisi duduk Di depanku Mas ibu Lah itu temenku dirawat disana Jelasku padanya Ibu itu hanya menganggup Saya juga bingung Katanya rumah sakitnya udah ditutup Tapi beberapa hari lalu Juga ada ibu-ibu Yang dirawat Dan melahirkan disana Ada ambulan Dan mobil juga Yang nungguin Cerita ibu itu Nah Berarti belum ditutup Tapi emang sepi saja Jawabku menutup perbincangan itu Hari ini jadwalku untuk mencari oleh-oleh Sebelum besok kembali pulang ke Bandung Sekalian saja Aku berkeliling Mencari spot-spot foto Untuk kenang-kenangan Hingga tanpa sadar Hari sudah mulai malam Ardi Besok aku pamit ya Udah cukup kan Aku nemenin kamu tiga hari disini Ucapku pada Ardi Yang masih dengan posisi tidurnya Iya Terima kasih ya Malam ini tidur yang nyenyak Biar di jalan gak kecapean Balasnya Tenang Tapi habis aku pulang Ada yang nungguin kamu lagi gak? Tanya aku Banyak Santai saja Banyak yang nunggu disini Jawabnya Ya sudah Aku istirahat Aku juga mau tidur Ucapku sambil menyiapkan sarungku Sebelum sempat tertidur Ardi mengubah posisinya Dan melongokkan kepalanya Ke arahku Yang tidur di bawah Malam ini jangan keluar kamar ya Apapun yang terjadi Jangan keluar Ucap Ardi Emang kenapa? Tanya aku penasaran Namun Ardi tidak menjawab Dan segera tertidur Aku tidak memperdulikan lebih jauh Atau tidak mungkin juga Aku keluar malam-malam Segera aku menarik sarungku Dan tidur Seperti suara dinding yang dipukul Terdengar suara dari luar kamar Aku yang masih terlelap dalam tidur Merasa terganggu sekali lagi Kali ini suara itu Terdengar menabrak pintu Aku mencoba mengecek Namun segera teringat Perkataan Ardi Untuk tidak keluar Dari celah kaca pintu Aku mengitip apa yang terjadi di luar Namun tidak begitu jelas Hanya terlihat Di luar begitu ramai Saat aku mendekatkan wajah ke pintu Suara pintu yang tertabrak sesuatu Terdengar sekali lagi Aku khawatir Itu adalah suara seseorang Yang butuh bantuan Sepontan aku membuka pintu itu Dan benar Lorong rumah sakit itu Saat ini dalam kondisi ramai Bukan ramai oleh sosok manusia Melainkan puluhan pocong Yang tersebar sepanjang lorong Sekali lagi aku merasa panik Namun tiba-tiba Ardi muncul berdiri Di belakangku Udah dibilangin jangan keluar Ucap Ardi Dengan segera menutup pintu Dan kembali ke kasurnya Seolah terbiasa dengan hal itu Aku tak mampu berkata-kata Terlalu banyak pertanyaan di kepala ku Sehingga entah tidak tahu Mana yang harus ku tanyakan Hingga akhirnya Aku memutuskan untuk tidur Menyusul Ardi Pagi mulai datang Seperti biasa Ardi sudah tidak ada di kasurnya Namun karena sudah berpamitan semalam Aku segera membereskan barangku Dan meninggalkan rumah sakit ini Sama seperti sebelumnya Tiap pagi rumah sakit ini Selalu sepi Seolah tidak ada siapapun di sana Tapi Sepertinya tidak begitu Walaupun terasa sepi Rupanya dari luar Masih terlihat beberapa pasien Yang memandangku dari cendela-cendela kamar rumah sakit itu Mas Mau ke Bandung Ada acara apa jauh-jauh sampai pati Tanya beberapa pelanggan warung Membuka obrolan Jenguk teman mas Di rumah sakit T Jawabku Rumah sakit T Rumah sakit itu kan sudah tutup Udah gak ada orang loh di sana Salah satu pria tidak percaya Dengan ceritaku Gak mungkin Orang teman saya dirawat di sana Saya aja nginep tiga hari di sana Jawabku membantah pernyataan mereka Walah Tolong Dino Nanti turut tolong Dino Nengkono Seseorang membalas jawabanku Dengan bahasa Jawa Yang tidak ku mengerti Sampaihan tidur tiga hari di sana Salah seorang lain Menjelaskan kepadaku Hah Iya mas Dengan banyaknya orang yang meheran Aku mulai merasa ada yang aneh Iki lu mas Coba baca beritanya Rumah sakit T itu Sudah ditutup dari lama Bangunannya aja Sudah seperti tidak terurus Aku mencoba membaca berita Yang disodorkan kepadaku Samar-samar aku teringat Kejadian Setiap malam Yang terjadi Saat menginap di sana Tiba-tiba Tiba-tiba Handphone ku berbunyi Terlihat nama temanku Ardi Terpampang di sana Aku segera mengangkatnya Dan terdengar suara Ardi Dari dalam telpon Bro Gimana Gak jadi kepati kan Sorry aku lupa ngabarin Kemarin aku sudah keluar dari RSU Takutnya kamu udah keburu kesini Itulah akhir cerita dari Tiga Malam di Rumah Sakit Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton